Di luar Kecamatan Purna akhirnya dari yang daftar duluan itu kemarin ada komplain akhirnya kelihatannya untuk 10 peserta turnamen U35 itu sudah pateng yang tidak dari U35 itu cuma persekbal dapun, persekbal dapun itu kanan. Jadi yang Persula ke Pembaharu itu klub diadakan sama Bilang, Bilang Berpek itu pemukulannya, makanya itu nanti agar atur akhirnya dibiarkan agar diambil, akhirnya ada persekbal dapun, akhirnya ditunggu sampai-sampai detik ini masih ditunggu kalau ada dari Kecamatan Purna, entah itu bisa, akhirnya itu tersegiri mau daftar kemungkinan dari persekbal bisa dibatikan. Alhamdulillah dari Kauman sendiri kemarin dia terus terang saya baru lewat WA, lewat komunikasi, lewat telepon, kalau Kauman insya Allah siap, kalau dundang, nekar di perangnya, sepul-sepul belum pernah main, satu itu berperang Pak. Jadi dari tim Kauman itu sebenarnya kalau sepalingan itu tetap ada yang muda, tapi kalau yang pure itu 35 ke atas itu belum pernah, satu. Terus ada tambah juga dari teman-teman yang 35 ke atas itu belum pernah, jadi kemungkinan kita kalau kalau turnamen ini ya Alhamdulillah syukur-syukur nanti bisa melangkah lebih jauh, lebih bagus. Tapi yang saya minta adalah kekompakannya nanti dari pemain-pemain sini. Soalnya kita ya masih-masih ngereng-reng lagi nanti. Terus untuk teknik pemitingnya itu dari Rebu. Dari Rebu jadi informasi lebih lanjutnya nanti saya share di grup aja. Yang pertama ini kita pembunuhkan timnya. Atau kita butuh manajemennya siapa, terus pemainnya nanti kita renteng siapa saja. Nanti kalau pas technical meeting itu pemain yang didaftarkan bisa digendahkan di fleksibel, yang penting berkat TV dan usianya 35 ke atas, ya kita lebih. Tapi kalau kita dipatok 20 pemain, kita harus gampang, ini selagi dalam bagian pendidik. Siapa saja pemain jenisnya kauman ini yang sekiranya dianggap mampu dan bisa diajak. Jadi pas pertandingan itu, sekedar informasi bahwa pertandingan itu satu minggu rencana tiga kali. Jadi hari Rebu, Jumat, dan Minggu. Rencana planning awalnya tiga kali, Rebu, Jumat, dan Minggu. Terus rencana pembukaannya hari Jumat tanggal 26. Rencana pembukaannya. Ya kalau pertandingannya itu satu hari dua atau satu kali belum ada informasi. Kemarin saya komunikasi dengan Wasit, Wasit Askap Dunggoro juga belum konfirmasi sama Wasit masalah turnamen ini. Karena dari Wasit sendiri, kalau berituran dari hari ini di Agustus, akhir ini kan masih banyak turnamen di sekitar Kabupaten Tujimitura. Jadi hasilnya juga terus tenang. Jadi Rebu nanti kita share lagi informasi yang dari kemiting untuk pendaftaran. Terus sekarang munggu, masukannya untuk manajernya itu siapa? Terima kasih.